Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Mulia Motor Teman-teman subscribe dimanapun anda berada Teman-teman para pemula Saya doakan teman-teman semua Hari ini sehat Walafiat dan tidak Tidak kurang satu apapun Semoga beraktifitas Semoga dalam bekerja hari ini Kita dilindungi oleh yang maha kuasa Semoga Apa yang kita lakukan hari ini Menjadi berkah Oke teman-teman Sebelum saya Melanjutkan video ini Ada baiknya bagi teman-teman yang baru Bergabung dengan channel saya Mohon di subscribe dulu ya Channel saya ya teman-teman ya Dan tekan tanda lonceng Agar setiap saya mau upload video Teman-teman yang akan diberitahu terlebih dahulu Oke teman-teman Ini ada Dexel Supra Atau Grand Suprapid Grand Astrea Semuanya sama Nah ini teman-teman ya Di Dexel ini Saya akan memperlihatkan Atau di head ini Saya akan memperlihatkan Cara mengganti Botol-botol klep Ini botol-botol klep Yang akan kita ganti Cara mudah ya Mudah sekali ya Cara mengganti ini Kalau teman-teman Tahu ya Mudah sekali mengganti ini Ini saya akan perlihatkan Untuk para pemula ya Yang belum Yang selalu Pecah Bila mengganti ini Yang selalu gagal Mengganti ini Nah ini saya akan Perlihatkan triknya Atau caranya Cara mudah Mengganti Botol-botol ini Nah kenapa Saya mengganti Botol-botol ini ya Teman-teman ya Nah botol-botol ini Sudah longgar Jika sudah longgar Sudah lobo ya Teman-teman ya Sudah lapang Lobo-lobo Artinya Sudah Ada bunyi berisik Di bagian Head ini Nah seperti ini ya Teman-teman ya Ini sangat longgar Sekali ya teman-teman Nah Longgar sekali Nah Sudah longgar Jadi ketika klep ini turun Dia akan menyentuh Bibir di sini Klep ini turun Dia akan menyentuh Bibir di sini Sehingga Mengeluarkan bunyi Nah seperti itu Dia turun Menyentuh bagian bibir Dari setting klep ini Sehingga Dia menimbulkan Bunyi berisik Jadi Itu salah satu ya Teman-teman ya Jika kita Sudah setel Polak-pali Di klepnya Namun tidak Hilang juga bunyinya Sementara As klep Dan pelatuk klep itu Bagus Namun bunyi Di head Tidak juga hilang Seperti bunyi klep ya Nah itu artinya Botol-botolnya Coba diperiksa Di botol-botolnya Mungkin botol-botolnya Sudah Lapang Atau longgar Nah yang kedua Teman-teman ya Akibat dari botol-botol Longgar ini Bisa jadi ya Teman-teman ya Bisa jadi Dia akan Mengeluarkan asap Bisa jadi Akan bocor Akan bocor Oli akan masuk Dari sini Oli akan masuk Dari sini Melalui sil Karena dia sudah Longgar Jadi Oli itu akan Masuk ke Ruang bakar Nah itulah yang Menyebabkan Itulah yang menyebabkan Motor menjadi Ngebul Atau Berasap Di saat Dingin Atau Sudah Panas Itu ya Teman-teman ya Nah baik Teman-teman Sekitar langsung saja Saya akan Perlihatkan Cara mengganti Botol-botol ini Dengan mudah Nah Teman-teman Siapkan saja Teman-teman Siapkan saja Obeng bunga Ya Obeng bunga ya Ada yang menyebut Obeng bunga Ada yang menyebut Obeng plus Ada yang menyebut Obeng cengkeh Nah Jadi Itu sama ya Teman-teman ya Mau obeng bunga Obeng cengkeh Mau obeng plus Sama Jadi Satu Kita gunakan Satu Kita gunakan Obeng Dua Kita gunakan Baut Seperti ini Nah Baut seperti ini Teman-teman ya Jadi Teman-teman ya Alat yang kita gunakan Satu Obeng Dua Baut Dan Tiga Palu Ya Palu Baut Dan Obeng Nah Teman-teman ya Seperti ini ya Teman-teman ya Cara Membukanya Nah Baut ini ya Teman-teman ya Kita Masukkan Di Lobang Ini Di Lobang Klep ya Di Lobang Botol-botolnya Seperti ini Nah Seperti itu Lalu kita pukul Dari Disini Pakai Obeng Seperti ini Nah Teman-teman ya Nah Seperti itu Lalu kita Pukul Dengan Obeng Nah Kita gunakan Obeng Plus ya Teman-teman ya Nah Seperti ini Ya Lalu kita Pukul Ke bawah Begitu ya Teman-teman Mudah saja ya Cara membukanya Nah Ini Sudah Dua buka ya Teman-teman ya Dan Kita tidak Merusak Di bagian disini Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Ini botol-botolnya Sudah longgar ya Teman-teman ya Sangat longgar sekali Nah ini Nah ini longgar sekali ya Nah Jadi mudah ya Teman-teman ya Cara membuka Botol-botol ini Saya akan perlihatkan Satu lagi Saya akan buka Yang satu lagi Nah Ini Baut Kita Masukkan di Lobang botol-botol Seperti itu Nah Ya Lalu Kita Buka Pake Oweng Seperti ini Ops Salah ya Dekan dari sini Nah Ini Kita Masukkan Bautnya Dari sini Nah Seperti itu Ya Lalu Kita Pukul Oke Pake Obengnya Teman-teman ya Nah Seperti itu Sudah terlepas Mudah Mudah ya Teman-teman ya Nah Nah Begitu juga Cara pemasangannya Ya teman-teman ya Pemasangannya juga Seperti itu Nah Untuk pemasangan juga Seperti itu Kalau untuk pemasangan Kita dari atas Dari atas ya Seperti ini Kita pasang di Bagian di sini Ya Kita pasang Di sini Nah Seperti itu Nah Kita pasang di Atas ya Jadi Untuk pemasangan Juga seperti itu ya Teman-teman ya Pemasangan Kita masukkan Baut seperti ini Nanti kita Pukul dari sini Ya Pukul dari sini Ya Saya akan perlihatkan Dengan Yang bekas ini ya Namun Teman-teman ya Saat pemasangan Nanti di sini Ada seal ya Teman-teman ya Di atas di sini Ada seal ya Ini di sini Sudah keras sekali ya Nah di sini ada seal Di sini ada seal Satu Nanti kita Pemasangannya Seperti itu Saya akan contohkan Nah di sini Ada seal Seperti ini Ya Kita pasang di sini Seperti itu Nah Lalu Kita Masukkan baut tadi Baut tadi Kedalam Bagian atas ya Tadi kita masuknya Dari sini Dari bawah Dan sekarang Dari atas Seperti ini Ya Lalu kita pasang Di profesi yang akan kita Pasang Nah di sini ya Teman-teman ya Nah kita akan pasang Seperti itu Di sini Nah Lalu kita akan Pukul kembali Seperti tadi Seperti Membuka tadi ya Teman-teman ya Nah seperti ini Kita pastikan Harus lurus Nah seperti itu Nah untuk saat Pemasangan ini Teman-teman harus Memastikan memang Posisi Atau lubang Yang akan kita pasang Botol-botol ini Pastikan itu Benar-benar Sempit Jika longgar Nanti akan Rembes oli Di situ Jika seandainya Terjadi ada Longgar Teman-teman Harus bawa Ke tukang bubut lagi Dan Diperkecil lagi Ini memang agak Sepit Teman-teman ya Kita mesti Hati-hati Memukulnya Seperti itu Ini sempit ya Teman-teman ya Benar-benar sempit Nah Kelihatan Itu baru masuk Separuh Seperti itu ya Teman-teman Kita pukul Nah Dia akan turun Nah Seperti itu Ya Jadi Untuk Di bagian atas Tidak rusak ya Teman-teman ya Tetap bagus saja Nah Seperti itu Nah Tetap Tetap bagus ya Tidak rusak Jadi ketika kita Pasang Kletnya Dia tidak Nyangkut Nah Seperti itu Nah Ini Saya akan Perlihatkan Yang satu Yang satu Yang satu lagi Nah Ini Kita pasang Silnya lagi Di sini Nah Ya Lalu Kita Pasang kembali Nah Seperti itu Ya Pastikan ya Teman-teman ya Nah itu Pastikan Benar-benar Lurus Ya Lalu Kita Pukul kembali Dari atas Nah Jangan lupa Masukkan Botnya lagi Seperti ini Lalu Kita Pukul pelan-pelan dulu Sambil Meratakan Nah Seperti itu Kita Pukul Ya Saya putar ya Biar Teman-teman Lebih jelas Lebih Nampak Nah Seperti itu Nah Seperti itu ya Teman-teman Jadi Tidak pecah ya Teman-teman ya Padahal ini Sangat keras sekali ya Kelihatan dari saya Memukulnya Itu kencang ya Nah Tidak rusak ya Teman-teman ya Bagus Nah itu Itulah ya Teman-teman ya Cara dari saya Cara mengganti Botol-botol Klet Ya Cara mudah Mengganti Botol-botol Klet Biasanya Kalau di Bengkel Di Bengkel-bengkel Menyebutnya Botol-botol Klet Oke teman-teman Itu saja Dari saya Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Oke Terima kasih Terima kasih